Halo Mas Bro, jumpa lagi di AMK Channel Untuk tutorial video kali ini saya kedapatan Vario Carbo Masalah di bagian starter Mas Bro Jadi di bagian starter Suaranya cuma nyetik-nyetik doang Nah ini kalau di starter seperti ini Nah ini ya Suaranya, suara bandingnya cuma nyetik doang Ini kalau bandingnya dicopot Banding dicopot Kabel warna ini Mas Bro Kabel dari aki warna merah dan merah strip kuning ini dilangsungkan Nah dilangsungkan ini gak mau ya Mas Bro Ini gak mau ya Mas Bro Sedangkan telaksannya Telaksannya masih kenceng Mas Bro Telaksannya masih kenceng Mas Bro Nanti kita coba cek dulu bagian dinamo starter ini Dinamonya bagian ini Filter udah saya buka tinggal kita cek dulu Untuk dinamonya ini masih Masih bagus Mas Bro Nah ini kan masih Arangnya ini masih tebel Nuh Arangnya ini masih tebel Jadi dinamonya ini gak ada masalah Nanti kita cek lain Di bagian Di bagian kabel-kabel lain Kemungkinan ini ada dua Mas Bro Kemungkinan dari CDI bisa Kalau gak ada dari CDI Dari kabelnya itu ada yang putus juga bisa Nanti kita cek Kita cek aja Mas Bro Nanti kalau Kabelnya gak bisa Eh CDI nya CDI nya error ya Kepaksa kita rubah aja jalurnya Nanti kita Abis ini kita Akan saya kasih tau cara merubah jalur Jalur starter Oke Mas Bro Oke Mas Bro Untuk Perubahan kabelnya Ini kita cek dulu Mas Bro Di setremen Setremen masuk Bagus Kemudian setremen Keluar Nah setremen keluar Bagus Kemudian sini Mas Bro Bagian Nah bagian sini Tombol Nah ini di shutter Tombol shutter Ini Sudah nyawet ya Bro Ini kabel Warnanya kuning Kuning strip apa ini Kuning strip icu Mas Bro Jadi ntar Bagian kabel sini Kita turun ke bawah Nah kita cari Kabel warna kuning Strip hijau Nah kabel warna kuning Strip hijau Ketemunya disini Mas Bro Nah Kuning strip hijau Kuning strip hijau ini Kita potong Nanti kita Kita langsungkan Sini Mas Bro Jadi ini Bendiknya sini Kita tarik Kita tarik kabel dulu Nah ini bagian Ini bagian Ini kita kopas dulu Nah ini kita kopas dulu Nah ini kita kopas dulu Merah strip hitam ini Mas Bro Ini ada arusnya Mas Bro Ini ada arusnya kita potong Mas Bro Kabel warna ini Nah Ini kita sambungkan kabel ke sini Yang kita potong tadi Mas Bro Jadi kabel warna kuning strip hijau ini Kita langsungkan ke bendik Kabel bendik warna Warna merah strip hitam ini Nah ini kita langsungkan Tidak Hai saya ulangi jadi ini kabel warna kuning strip hijau ini datangnya dari dari atas ini ya dari tombol stater ini ini keluarnya keluar dari sini kemudian dibanding di kabel bedik stater ini yang kabel warna merah-merah strip hitam ini dipotong kita sambungkan ke jalur yang dari atas tadi masu-maham untuk hasilnya seperti ini kalau di tombol tekan ini nah udah-udah nyampe sini ya dan tar-tar ini ini kan plus yang ini minus ayam ini ketinggalan kita sambungkan ke kabel massa nah ini kabel ini kuning strip merah masu kuning strip merah yang dibanding ini nah kita potong juga nah kita sambungkan ke kabel massa kabel massa kita carikan kok kiprok aja Mas Bu kiprok ada kabel massa nya nah ini warna hijau nah kiprok ke cuy ini ya 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 selamat menikmati ini kabel dari kiprok tadi sambungan disini ya selamat menikmati ini kabel masa yang berjadinya kabel warna warna kuning strip merah itu kita jadikan masa sekarang kita coba kok lebih lebih enteng lah itu kita tadi coba lagi dilangsungkan lebih enteng jadi ini kemungkinan ada dua kabel di dalamnya gak nyambung kalau enggak kabel sedihnya sekian tutorial dari saya semoga saja bermanfaat buat kalian sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya terima kasih terima kasih